Dalam dua bulan Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang Formula E, namun hingga kini tingkat ajang tersebut belum juga dicual. Sirkuitnya bahkan masih dalam proses penyelesaian. Ajang Formula E yang akan berlangsung di Jakarta pada 4 Juni mendatang akan diselenggarakan di sirkuit Ancol yang ditargakan rampung pada bulan April nanti. Ajang ini menjadi balapan yang ke-9 di musim ke-8 ajang balapan jet darat tenaga listrik tersebut. Sebanyak 22 pebalap dari 11 tim akan berlomba untuk jadi tercepat di sirkuit jalanan sepanjang 2,4 km dengan 18 tikungan yang dirancang menyerupai kuda lumping. Meski balapan akan berlangsung kurang dari 60 hari lagi, pihak penyelenggara belum mengumumkan daftar lengkap harga tiket yang dijual. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Selasa Siang sempat membeberkan harga tiket termurah dan kapasitas penonton. Soal tiket Formula E itu informasi yang dijual itu mulai dari Rp350.000 sampai nanti harga jutaan ya. Jadi bukan, itu tiket yang paling murah. Jadi ada kelasnya di situ ya. Di situ itu kurang lebih informasi yang saya dapat itu ada Rp50.000 nanti rencananya. Rp50.000 ya penontonnya, yang Rp10.000 itu yang di tribun, nanti sisanya yang ada di VIP, ada di festival dan lain sebagainya ya. Dengan harga tiket termurah dijual Rp350.000, artinya harga tiket Formula E akan dijual lebih murah dari tiket race day MotoGP Mandalika kemarin yang dijual seharga Rp575.000 untuk general admission, Rp1.150.000 untuk tribun standar, Rp1.161.000 sampai Rp1.725.000 untuk tribun premium, dan Rp10.000 sampai Rp15.000 untuk VIP hospitality suite. Harga tiket Formula E Jakarta jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman, yang merupakan tuan rumah race ke-8 sebelum Indonesia, juga lebih murah. Di sana tiket tribun dijual mulai Rp49.000 atau Rp767.000. Lalu bagaimana tanggapan warganet soal harga tiket Formula E tersebut? Ternyata ajang balap Formula E bagi sejumlah warganet dinilai kurang menarik, seperti disampaikan His Sugito yang bila dikasih tiket gratis akan pilih tidur di rumah. Sementara Rizky Herdiansyah mempertanyakan kenapa tiket baru akan dijual satu bulan jelang acara. Ada pun seorang warganet mempertanyakan jumlah kapasitas tempat duduk tribun yang berjumlah Rp10.000, namun tiket yang dijual sampai Rp50.000. Namun ada juga yang antusias untuk membeli tiket Formula E, seperti ini sampaikan oleh Bejo 18. Seorang warganet juga mengajak masyarakat untuk beli tiket sebelum kehabisan. Nah sangat disayangkan sekali apabila penyelenggaran Formula E di Jakarta ternyata tidak sesukses yang diharapkan. Terlebih mengingat bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan anggaran ratusan miliar rupiah dari APBD untuk lisensi penyelenggaraannya. Arya Dita Utama, Jimmy Chandra, Jakarta.